Om Swastiastu, izin kami melepas masker untuk dapat terdengar dengan baik. Om Mawigunnamastu Namasidam, mari kita puja dan puji kepada Edesang yang widiwasa, karena atas anugerahnya, kertawaranugerahnya, kita diberi kesempatan untuk berkegiatan pada hari ini dan tidak mendapat halangan suatu apapun juga. Hari ini di Madyo Mandalo, Puro Kertobumi, Bong Sowetan Gresik, kami sudah bersama dua orang narasumber, yaitu Bapak Sandio, Selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, Desa Pengalangan, menganti Gresik, Jawa Timur. Satu lagi, kami juga ditemani Bapak Mangku Saptono. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas historis sejarah berdirinya Puro Kertobumi, Gresik, Jawa Timur. Bagaimana upaya merawat tradisi dan budaya di Puro Kertobumi ini. Pemirsa yang budiman, mari kita dengarkan bersama bagaimana penjelasan beliau berdua. Mungkin saya langsung saja Bapak menanyakan bagaimana historis atau sejarah berdirinya Puro Kertobumi ini sampai semegah ini. Karena begitu kami pertama mengunjungi Puro Kertobumi terpukau demikian, sehingga perlu kiranya Bapak bisa menjelaskan hal tersebut. Silahkan Pak, silahkan salah satu boleh nanti yang lain menambahkan. Silahkan Pak Mangku Saptono. Om Swastiastu, tadi telah disampaikan tentang masalah keberadaan Puro Kertobumi yang ada di Dusun Bawang Sawetan, pengalangan Menganting Gresik. Kami di sini selaku pemangku, dulunya belum ada Puro di sini. Hanya ada tempat sanggar pamujan yang di sekarang dijadikan TK Saraswati. Karena keberadaan umat semakin tahun semakin banyak, jadi terpaksa umat memikirkan untuk membeli sebidang tanah untuk didirikan suatu pura. Dan pada tahun itu pelaksanaan pembelian tanah dari tahun 1990. Satu langkah lagi, dalam tahun 1991-nya, baru umat berunding kapan kita bisa melaksanakan pendirian pura ini. Karena saking gergetnya umat untuk kepingin, yaitu mempunyai pura, tempat yang semacam ini, jadi umat itu melaksanakan kegiatan swadaya umat dulu. Utamanya mendirikan padmesana. Karena dulunya tempat sembahyang yang ada di sini hanya di sekitari bambu, utama pembelian tanah ini. Sekarang karena umat sudah makin maju, jadi ingin mempunyai tempat yang sembah dan dengan teman-teman kita yang lain, Jadi mendirikan padmasana yang waktu itu dipromotori oleh Pak Ketut yang ada di Surabaya untuk mempunyai padmasana itu. Setelah sampai di situ, padmasana jadi, umat kepingin lagi ingin membangun pagar di sekitar keliling pura ini. Waktu itu, ada dari Universitas 17 Agustus 1945 yang diperotori Madi, yaitu Pak Madi Sudarsono, membantu pembelian bata merah itu sebesar Rp25.000. Sekaligus, para mahasiswa ditetangkan di sini untuk ikut kerja bakti. Ngayah di sini. Dan waktu itu, tanah yang ingin dibangun pura ini, tidak merupakan tanah lahan yang seperti rata seperti ini. Bergelombang, yaitu berbentuk sawah. Karena umat saking kepinginan kegiatan itu, siang malam diadakan kerja bakti untuk meratakan tanah ini. Jadi tidak pakai alat berat sama sekali, hanya dipanggul, digeledek, gitu saja. Untuk sebenarnya, tahun pada tahun, umat tambah maju, tambah pesat. Jadi ingin punya tempat yang semacam ini mendirikan Kori Agung. Kori Agung ini dari wawasan pihak pengelola, yaitu dari Bang Le, Pak Madi ya? Madi Duduk. Madi Duduk. Itu diperkirakan tiga bulan baru rampung. Semacam ini. Karena umat ini, sebagian ada yang pertukangan, sebagian ada yang bisa atur pendasi. Jadi, ternyata dua bulan sudah klub bisa jadi. Luar biasa. Iya. Karena umat sudah punya Kori Agung, ingin tempat pendopo. Pendopo Agung itu dulunya dikira-kira, mana tempat yang paling enak dibuat pendopo Agung. Dulunya mau umat ini kesadaran yang menyauh dihadapkan ke sini. Jadi di sebelah sini, dihadap ke timur. Tapi kenyataan, keberadaan ketamuan kita dari Pak Sudira, ketua parisada Jawa Timur, yaitu Pak Ketuk Sudira. Pak Sidra. Pak Sidra. Itu jangan di sini. Yang tempat yang bagus di sini. Samping. Terpaksa umat mengikuti jejak beliau, sehingga terjadinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kami sebagai pemangku, memohon kepada semua umat yang ada di dusun Bongsawetan, yaitu Kecamatan Menganti Pengalangan ini. Mudah-mudahan untuk kegiatan segala sesuatu yang akan datang bisa tercapai dengan sempurna atau dengan baik. Untuk selanjutnya, kami berikan kepada Bapak Sandia. Silahkan Pak Sandia. Langsung saya, Pak. Ya, kalau Bapak mungkin ada tambahan dari historis dulu, nanti saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan historis ini. Silahkan Pak Sandia kalau ada tambahan. Terima kasih para pemirsa, dimanapun Anda berada. Saya, Tretan Sedejah Kapi, Salam Pak Anjali Umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami selaku pengurus atau pengempuan Pura di sini, sedikit lagi melengkapi apa yang disampaikan oleh Jiromaku Sabtono tadi, bahwa keberadaan Pura ini, awalnya sebelum Pura ini berdiri, kami semua umat Hindu, khususnya yang etnis Madura, yang di Bung Sowetan ini, sebelumnya kita beribadah di Sanggar Pamujaan, jadi bukan namanya Pura, Sanggar Pamujaan. Sanggar Pamujaan. Jadi belum ada namanya, bangunannya juga dari bambu. Nah, lokasinya juga tidak luas, sekitar 250 meter persegi, sedangkan umat yang di sini, kakaknya waktu itu sudah sekitar hampir 200. Lumayan banyak di awal ya. Jika hari-hari suci tertentu, umat sembahyang, goyuk, rukun tidak cukup. Nah, seperti yang disampaikan Jiromaku, pengurus akhirnya kepingin bagaimana supaya umat ini berdoa ibadah lebih nyaman. Akhirnya punya unap-unap untuk beli tanah. Nah, waktu itu para sesepuh di sini, mendengar bahwa lahan ini mau dijual. Kalau tidak salah harganya sekitar 7 juta, Jiromaku. 8.750.000. 8.750.000. Nah, waktu itu dari pihak penjual hanya memberikan waktu 2 hari. Cukup singkat? Ya. Kalau tahun 1990 harga uang sekitar 7 juta, 8 juta, berarti bisa kita bayangkan sekarang ini berapa. Kalau luas tanah ini sekitar 4.000, berarti berapa M. Jadi, dengan semangat yang luar biasa dari umat, bantuan dari para leluhur, semua, astungkara, semua bisa terrealisasi. Dari umat, ada yang jual hewan ternak, sapi, atau ayam, atau kambing. Ada yang jual perhiasan, ada yang tunai, ada yang langsung dipuniakan, ada yang dipinjamkan dulu. Akhirnya uang bisa terkumpul. Wah, demikian pengorbanan luar biasa ya, pengorbanan umat. Nah, jadi saya tertarik itu. Bagaimana ritual yang dikembangkan saat itu sehingga bisa umat juga akhirnya semangat, kemudian rela berkorban, dan beberapa pihak juga banyak yang membantu gitu ya. Mungkin ada upaya-upaya ritual yang dilaksanakan di Puro ini, sehingga kita bisa berdiri sampai seperti ini. Kalau ritual pada umumnya kita seperti umat Hindu di luar daerah, kita setiap Purnama Tilem melaksanakan, jadi setiap hari suci kita melaksanakan upacara. Termasuk Purnama, Galungan? Purnama Tilem, Hari Suci, Kuningan, Galungan, Nyepi. Semua kita lakukan. Tauragung ada nggak di sini? Ada, Nyepi juga ada, Piodalan juga ada, namun ya, namun semenjak Hindu berdirinya di desa pengalangan ini, umat di sini hebatnya itu setiap hari melaksanakan Trisandia di Pura. Trisandia. Jadi tidak hanya hari suci penting, tapi setiap hari. Setiap hari Trisandia setiap hari. Dan umat yang hadir bagaimana? Umat yang hadir setiap harinya itu? Yang hadir setiap hari hampir sama. Hampir sama. Antara hari suci Purnama dengan hari biasa itu hampir sama. Hampir sama, demikian semangatnya ya. Begitu hebatnya umat. Ya, jadi semangatnya luar biasa ya untuk bagaimana secara bersama-sama membangun Pura ini. Nah kemudian di sini apakah ada lembaga pendidikan yang untuk anak-anak penerus kita seperti anak-anak TK, SD, SMP gitu Pak? Oke, sebelum saya menjelaskan soal pendidikan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ritual keagamaan, upacara, suci agama Hindu semua kita laksanakan. Selain itu ya, selain itu kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita juga hidup bergampingan di sini dengan umat muslim. Ya. Nah, ada ritual khusus setiap hari. Nah, apa ritual khusus yang itu dilaksanakan? Ada kebersamaan dengan umat lain atau setiap apa Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silahkan. Untuk ritual khusus di, kalau di sini dinamakan sedekah. Sedekah bumi. Satu dusun ini, dari teman kita muslim maupun dari teman kita Hindu, melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan upacara itu di Sentono sana. Ya, di Punden yang tadi itu. Di Punden. Ya, di Punden itu. Jadi dari muslim, dari Hindu kumpul jadi satu untuk melaksanakan kegiatan ritual itu. Untuk doa, gitu juga. Dari teman muslim kita berdoa, kita mengikuti apa ajarannya di muslim untuk mengikuti. Dari teman kita Hindu untuk melaksanakan doa pun juga teman muslim menyambung dengan baik. Jadi ada semacam, apa namanya, luar biasa ya toleransi antara beragamanya di sini. Antara muslim dan Hindu gitu. Bahkan itu disaksikan atau kita mengundang dari perangkat desa. Sampai Polsek. Dari Puspika, dari pemerintah Puspika atau dari Camat dan Ramil ke Polsek itu hadir. Wah luar biasa ya. Kalau hari-hari penting jika tidak ada halangan atau suasana nyaman, tidak COVID-19 seperti ini, bahkan bisa dihari oleh Bapak Bupati atau Wakil Bupati. Sampai di situ. Tadi saya dengar punden. Nah itu, punden itu semacam apa Pak? Itu apakah itu semacam untuk berjiara, kuburan, seperti apa? Dan fungsinya seperti apa itu Pak? Ini, masalah punden. Apa yang dimakan punden di sini itu kan tempat peleluhur kita yang ada di dusun-dusun ini. Sebelum ada dusun ini yang babat alas di dusun sini, yaitu namanya dari salah satu Boyutlani, Mbak Marning, Mbak Sarah, Mbak Sari. Yaitu semuanya itu dari Madura semua. Ya dari etnis Madura. Jadi leluhur warga Hindu di Bong Sowetan ini adalah etnis Madura. Di punden itulah semacam bersemayamnya beliau-beliau itu. Tapi ada kuburannya Pak? Sebagian ada dan sebagian tidak ada. Sebagian tidak ada. Hanya berbentuk apa yang ada di situ, sehingga umat ini kepercayaan satu dusun ini betul-betul percaya kepada beliau. Jadi sampai sekarang dihormati dan dilestarikan. Itu termasuk salah satu penghormatan kepada leluhur. Jadi kita memang diwajibkan untuk menghormati leluhur kita. Kalau memang di Hindu itu kan memang sudah ada itu. Jadi menghormati leluhur. Baik, saya kembali kepada proses pendidikan di sini. Apakah ada, kalau di tempat lain kan saya mendengar ada pesraman atau asram apa-apa namanya di sini. Terus seperti apa kegiatan per minggu, apa per hari seperti itu Pak? Namanya pesraman apa-apa? Ada kaitannya dengan tadi sejarah pura ya. Sebelum kita membangun pura di sini, kan beribadahnya di Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan itu kita manfaatkan sekarang sebagai tempat sekolah TK atau PAUD juga. Jadi anak-anak kita sebelum SD, ya TK, PAUD dan kita tempatkan di purgasnya dulu tempat ibadah dulu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan sehari-hari anak-anak didik kita, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu ada namanya pasraman. Pasraman, ya. Kebetulan di tahun-tahun sudah 2000-an ini kita sudah banyak generasi muda sebagai guru. Jadi bermacam-macam SDM yang kita punya dari guru tari, dari guru gamelan, guru agama, guru-guru umum, itu kita di Bongso ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi kegiatan pasraman, anak-anak didik kita, mulai hari Senin sampai Jumat, itu pelajaran agama. Pelajaran agama. Agama. Jadi selain pelajaran agama, kita diselipkan juga untuk dari Sarati. Jadi ekstra kurikulernya ada di sana. Selain hari Senin sampai Jumat, ada Sabtu, yaitu untuk khusus hari tari, latihan tari. Latihan tari. Jadi Sarati-nya itu, kita yang diajarkan itu adalah membuat upakara, tapi jenisnya itu upakara untuk jenis etnis Madura, apa Jawa, apa bagaimana? Apa Bali? Bali. Tapi kalau kita berbicara soal Banten atau Sarati, kita itu belajar dari semua. Kita tidak menamakan Banten itu Banten-Bali atau Jawa. Jadi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah membelajar buat Banten. Banten atau upakara ya. Seperti jenis ini bagus sekali, canangnya ini. Karena di sini juga ada cobakal, namanya, apa namanya? Tumpang. Itu juga ada kan ya upakaranya, ala Jawa ya ada ya. Jadi benar-benar dikolaborasikan ya. Dan saya tadi mendengar pendidikan, juga ada peseramannya dari TK sampai SMA ya. Jadi sungguh luar biasa, guru-guru juga sudah siap, lengkap ya. Itu gurunya itu banyak lulusan dari mana, Pak? Kalau guru, yang guru umum sudah pendidikan sesuai dengan pendidikannya? Iya, dari S1 ya. Sudah sarjana ya, dari sarjana untuk gurunya. Yang itu agama, dari sekolah tinggi agama Hindu. Sekolah tinggi agama Hindu kan dari di sini dekat Malang ya. Itu kan, dari JSA. JSA. Jala Sidi Armata. Jala Sidi Armata. Baik Pak, saya kira karena durasi mungkin saya melihat, mungkin ada tambahan dari Bapak Mangku mungkin terkait dengan pendidikan ya Pak ya? Tidak, terkait dengan adanya upakara. Oh ya, silakan Pak. Upakara di sini untuk melaksanakan acara piwedalan. Ya, di gudah sini. Jadi baik itu Banten yang tim serati dibuat seperti Banten-Bali, pun juga ibu-ibu WHDI di sini. Melaksanakan kegiatan untuk buat Banten-Jawa. Jadi digabung jadi satu. Kolaborasi. Kolaborasi. Untuk acara Banten yang dari Bali, si Geratu yang mengentap untuk melaksanakan kegiatan itu, apa adanya yang muput ya. Untuk Banten-Jawa, saya sebagai pemangku yang muput. Jadi tidak ada istilahnya, kok ini Banten-Bali, ini Banten-Jawa, semuanya itu Banten-Hidu. Ya, memang sebaiknya begitu. Jadi artinya apa yang dipahami Banten-nya sesuai dengan lokal jenius di sini ya. Sehingga kita sendiri seradanya yang penting menjadi kuat. Untuk generasi penerus kita juga tidak kesulitan dalam meneruskan apa yang kita wariskan nanti ke depan. Baik, Pak Mirsa, saya kira perjuangan umat di Bongso Wetan ini yang menjadi pengemong Pura Kertobumi sungguh luar biasa dan sungguh membanggakan. Kita bisa lihat lingkungan dari Pura ini sungguh megah dan bersih. Jadi semoga mungkin melalui acara ini kita bisa mendorong warga atau umat sedarma yang berada di tempat lain untuk bisa berkunjung, berstudio banding dengan Pura-Pura yang sudah dengan manajemen, dengan perawatan, kadarisasi yang baik. Sehingga kita bisa membangun umat Hindu secara bersama-sama dengan baik. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan. Dengan bersama-sama mari kita haturkan puja para musanti. Om Santi 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 Santi. Om 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 Santi. Om Santi. selamat menikmati Terima kasih Terima kasih